Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang sobat JP Channel teman-teman teknisi juga dan teman-teman yang sudah setia ya mengikuti channel saya JP Channel dan untuk video konten kali ini saya akan coba memberikan tutorial kembali dimana yang akan saya bahas adalah bagaimana cara fix recovery pada Xiaomi Redmi Note 5 atau Xiaomi Redmi Note 5 Pro wired Hai sebenarnya untuk untuk masalah stak recovery pada Xiaomi ini eh apa ya eh perangkatnya belum UBL tapi di install atau device menggunakan ROM Global atau mungkin setelah update ya setelah update otak melalui HP langsung eh perangkatnya tiba-tiba stak recovery dan bagaimana untuk tampilan stak recovery pada Xiaomi Redmi Note 5 atau Xiaomi Redmi Note 5 Pro ini kita langsung saja lihat namun sebelumnya silakan luangkan waktu Anda sebentar untuk subscribe channel saya karena dengan subscribe Anda akan mendapatkan notifikasi update terbaru dari saya JP Channel selamanya like share eh kritik saran dan komentarnya silahkan saya tunggu ya baik kita coba lihat ya perangkatnya nah saya saja saya sudah bongkar karena perangkatnya ini akan saya gunakan tes poin baik kita coba sambungkan dulu pasang dulu baterainya Coba kita nyalakan ya Nah tampilan stak recovery seperti ini dari recovery ya tak recovery seperti ini walaupun di ribut kita coba ribut pun akan apa ya akan kembali lagi seperti yang tadi ya stak recovery walaupun di web data web all data pun akan kembali lagi ke stak recovery sebenarnya caranya sangat mudah ya untuk mengatasi red apa ya Xiaomi atau Redmi stak recovery ini Anda full flash saja menggunakan ROM Cina nah nanti setelah Anda sukses baru apa ya baru unlock bootloader agar nanti perangkat ini bisa apa ya bisa kita instalkan dengan ROM Global ya dan perangkat ini memang belum UBL namun dipaksakan menggunakan ROM Global jadi akhirnya stak recovery seperti ini baik untuk caranya kita langsung lihat ya kita langsung lihat saja file-nya dan ini adalah file fitstak recovery wired atau Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro ya seperti ini dan ini sudah tidak tanpa out lagi ya karena secara default secara normal Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro ini ketika kita coba flashing itu meminta autores jadi nanti kalau misalkan meminta autores dan Anda paksakan jadi mi flash tool itu error you are not autores to download nah itu errornya ini adalah formwernya ya jadi tanpa tanpa out lagi dan untuk mi flashnya seperti ini dan untuk bahan-bahannya sudah saya sediakan di link deskripsi video dan jadi silakan ada cek dulu ya deskripsi di videonya kita buka folder mil flashnya Hai buka lagi dan ini kita buka mil flashnya Hai nah setelah itu kita pilih select lalu kita arahkan ya ke folder former tadi Hai nah seperti ini nanti lagi hasilnya nah seperti ini ya kita klik Oke dan ketika ada muncul seperti ini kita klik saja continue untuk ketiga opsi ini kita pilih clean all saja Nah setelah semuanya selesai baru kita lakukan test point pada perangkatnya baik kita lepaskan dulu baterainya pasang kembali dan baru kita test point Hai Nah sekarang perangkat sudah bisa masuk ya komode ADL Qualcomm hsusb code ID loader seperti ini ya setelah itu kita klik fresh refresh dan terakhir kita klik flash baik mudah-mudahan tidak ada error dan ya tidak ada apa ya tidak meminta autores ya dan mudah-mudahan juga fixtack recovery Redmi Note 150 ini berhasil kita atasi jadi kita tunggu hasilnya saja oke terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.